Intro Pemirsa Metro TV Lampung ada masih bersama kami dalam berada tajuk Lampung Post Oke Mbak Cici kita lanjutkan lagi obrolan kita ya Tadi sudah disebutkan ada beberapa faktor untuk membentuk investasi yang tentunya ramah bagi investor untuk datang ke wilayah kita Nah kalau dilihat dari kondisi di Lampung sendiri apakah empat faktor itu juga sudah mencukupi? Ya kalau dilihat ya kita sedang berupaya menuju ke arah ideal ke empat faktor ini bisa diberikan buat investor ya Tentunya kita selalu berusaha kemudian juga tadi soal keamanan sudah ada dukungan dari Kapolda yang baru ya Pak Irjen Hendro Sikiatnobo Nyatakan dia siap akan melakukan pengamanan terhadap investasi yang ada di Lampung Ini juga kita terlihat kalau melihat data itu lumayan bagus di kuartal pertama di 2020 Teri bulan pertama di 2020 itu sudah angkanya 9,5 triliun Padahal target dari BKPM BKPM Lampung itu hanya 5 Berarti kan ini harus yang menjadi kita semakin semangat ya Untuk memberikan layanan kemudahan birokrasi, kemudahan perizinan Bukan investor itu juga tidak mau ribet Mereka itu mau ikut membantu pemerintah ya kan selain mereka berusaha juga ingin membantu bagaimana mereka bisa berusaha dan ikut mengembangkan perekonomian di daerah tersebut Baik, nah bicara tentang regulasi di wilayah nih kita kan memang memiliki sudah memiliki beberapa pemimpin daerah yang baru terpilih pada pilkada seranta kemarin Apakah para pemimpin tersebut juga mendukung regulasi yang aman dan nyaman untuk para investor? Harusnya iya, harusnya iya dan itu sudah pasti Kalau memang daerahnya mau maju dan berkembang Harus mereka memberikan kemudahan Mereka harus memberikan keempat faktor ini Dan juga kemudahan berinvestasi, perizinan, keamanan, infrastruktur juga harus diperhatikan Karena imbal baliknya juga untuk perekonomian di daerah itu sendiri Jadi kalau mereka tidak mau, jelas akan keterbelakangan Investasi investor tidak akan masuk Dan ini juga akan merugikan wilayahnya sendiri tentunya Tentunya kita harapkan juga adanya sinergisasi dari para pemimpin daerah tersebut ya Dan juga para tokoh-tokoh yang ada di wilayah tersebut Nah bicara tentang efek baik tentunya dari investasi kita yang meningkat Apa yang sudah dirasakan di perekonomian Provinsi Lampung? Yang jelas investor itu, investasi masuk itu akan memberikan peluang untuk menyerap tenaga kerja Ya, di tengah pandemi ini kita itu sudah banyak terjadi PHK Banyak perusahaan yang gulung tikar Akhirnya mau tidak mau mem-PHK pekerjanya Dan ini pengangguran kita menjadi meningkat Tidak hanya di Lampung, tapi seluruh Indonesia Bahkan di seluruh dunia itu mengalami hal yang sama Dengan hadirnya investor dan membuka lapangan pekerjaan Akan menyerap tenaga kerja Sehingga produktivitas masyarakat juga akan kembali Dan ini juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Jadi investor mendapatkan keuntungan Masyarakat juga bangkit lagi perekonomiannya dan lebih sejahtera Jadi ini saling simbiosis motilisme ya tentunya Tentunya kita harapkan seperti itu ya Karena kalau misalnya kita berharap adanya perekonomian yang baik Itu semua agar masyarakat Lampung berjaya Nah bicara tentang adanya infrastruktur strategis nasional Yang mulai masuk ke Lampung Apakah itu juga berdampak kepada investasi di Lampung? Betul, salah satunya jalan tol Trans Sumatra Kemudian adanya peningkatan kapasitas dan layanan Di pelabuhan, kemudian di bandara Ini juga memberikan kontribusi untuk peningkatan investasi yang masuk ke Lampung Karena infrastruktur yang ini yang mempunyai ini pasti menjadi target Atau yang menjadi prioritas utama dari investor Mau melihat oh iya ini ternyata bagus Jadi biaya tidak terlalu membengkak di situ Ini yang harus diperhatikan juga Baik tentunya kita harapkan adanya investasi yang baik ini Tidak hanya terjadi pada saat ini Saat pandemi saja Tentunya pasca pandemi dan selanjutnya juga kita berharap Adanya selalu peningkatan Nah bagaimana resolusi dari Mbak Cici sendiri Agar Lampung benar-benar membuktikan Sebagai daerah yang ramah investasi Ya itu tadi ya Jaminan Investor pasti mintanya jaminan keempat faktor tadi Kemudian juga konsistensi Yang penting adalah konsistensi Jangan hanya pada saat pandemi itu diberikan Kemudian nanti kita tidak tahu pandemi kapan berakhir ya Tapi semoga saja berakhir Tapi jangan setelah berakhir kemudian kita menjadi kendur gitu Betul sekali itu yang harus diperhatikan Iya Jadi kita tidak lagi memperhatikan hal-hal yang ini Jadi konsistensi untuk memberikan jaminan ini Keempat faktor ini yang harus tetap dipegang teguh Dan komeran investor juga Untuk ikut mesejahterakan masyarakatnya Di wilayah tempat mereka berinvestasi juga harus ada Jadi memang dua-duanya harus ya Baik Nah itu langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Lalu bagaimana untuk masyarakat juga bisa ikut serta Dalam menumbuhkan adanya lampung ramah investasi ini Masyarakat juga harusnya paham ya Mereka mengerti Mereka yang sudah bekerja kemudian mendapatkan PHK Itu kan sangat merasakan bagaimana susahnya sulitnya berkehidupan Nah dengan adanya investasi Kemudian mereka bekerja Tentunya ini menjadi harapan baru Dan mereka tentunya harus menjaga dan bekerja semaksimal mungkin Karena dampaknya juga akan dirasakan mereka sendiri Mereka dapat lebih sejahtera dan menikmatinya juga Baik terima kasih Mbak Cici Ya pemirsa Metro TV Lampung Tentunya kita harapkan adanya Lampung yang ramah terhadap investasi Untuk kebaikan perekonomian Lampung agar semakin berjaya Demikian untuk berat tajuk Lampung Pos kali ini Namun jangan kemana-mana Karena sesaat lagi kita juga akan mengupdate trending topik apa saja Yang ada di multi platform Lampung Pos grup lainnya Boleh dari lampos.co, lampungpos.id dan juga saya radio 100FM Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami